selamat menikmati dengan singkat mudah-mudahan bagi anda yang mengalami kenaikan asam urat bisa menjaga perlahan makan dan kadar asam urat yang menurun oke, jangan lupa selalu ikuti ahli kisirosehan like, bagikan, dan bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya terima kasih asam urat adalah bagian dari purin, purin bagian dari protein, dimana dia dari hasil metabolismenya akan menghasil namanya MSO monosodium urat masing-masing kita berbeda, kadar normalnya di saat kadar asam urat anda naik tidak ada jalan lain, anda harus menjalani namanya diet asam urat diet asam urat bertujuan untuk menurunkan kadar asam urat yang ada di dalam darah kita apa saja diet asam urat tersebut pertama anda harus mengurangi konsumsi bahan makanan jeruan jeruan sangat tinggi kadar asam uratnya jeruan itu apa? yaitu produk terutama di daerah pencernaan binatang seperti hati, usus, ginjal, limpa dan termasuk otak itu kadar asam uratnya tinggi anda harus mengurangi yang kedua dari biji-bijian lumayan paling tidak lumayan tinggi juga kadar asam uratnya jadi biji-bijian misalnya kacang-kacangan apalagi yang bisa ketemukan belinju misalnya ya yang dari biji-bijian itu kadar asam uratnya bisa tinggi atau paling tidak sedang dan bagi anda yang mengalami kenaikan anda harus mengurangi kemudian yang ketiga adalah bahan makanan dari laut hasil laut terutama kerang-kerangan kerang-kerangan juga lumayan tinggi pemisah kadar asam uratnya kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang diawetkan yang di kaleng misalnya ya itu kadar asam uratnya lumayan tinggi jadi anda mulai mengurangi dulu nih bahan-bahan makanan yang diawetkan biar anda tidak mengalami kenaikan berikutnya adalah mushroom atau jamur jamur sebaiknya anda hilangkan atau anda hidari dulu ya jamur merang jamur apa puffing ya banyak sih ya jadi jamur jadi jamur lumayan tinggi asam uratnya berikutnya adalah bahan makanan dari apa ya eh bukan dari minuman minuman itu dihidari lah minuman yang bersoda ternyata minuman yang bersoda itu menghambat pengeluaran asam urat yang ada di dalam tubuh kita ya jadi anda mulai mengurangi minuman-minuman yang bersoda kemudian berikutnya adalah konsumsi air putih yang banyak air putih yang banyak dikonsumsi akan dikeluarkan lewat urin asam uratnya karena dia ikut di urin oleh kali itu kita dengan banyaknya minum air putih otomatis kita tidak sebenarnya menjalankan diet rendah asam urat ya nah itu yang harus diperhatikan jangan sampai kadar asam urat anda tinggi sehingga dia bisa menyerang tubuh kita dia biasanya menyerang di sendi-sendi ya bahkan kalau sudah tinggi itu sampai kemerah-merahan kalau kita gerakan sangat sakit sekali ya nah ini yang harus dihindari bagi anda yang mengalami asam urat itu sangat diperlukan sangat penting anda lakukan di samping anda juga harus selalu menjaga pola makan yang sehat ya berbanyak istirahat malam jangan tidur terlalu malam ya makan buah dan sayur dan juga selalu mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung sayur dan buah terutama buah-buahan hindari yang berasal dari biji-biji ya itu yang perlu anda perhatikan nah jangan khawatir karena asam urat itu bisa disebutkan anda harus mulai sekarang menjaga kenapa? karena asam urat yang tinggi itu tidak baik bagi kesehatan dia juga bagian dari asam urat yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal ya karena batu ginjal itu bisa terjadi dari asam urat oleh karena itu asam urat lebih juga bisa jadi batu ginjal karena itu jangan sampai kita terkena batu ginjal ya oke selalu berapa ya selalu melakukan aktivitas yang baik ya kalau hidup yang sehat jangan stres dan juga hati-hati keluar rumah karena masih COVID-19 laksanakan PYM ya memakai masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak terima kasih selalu ikuti ahli kesehatan dan bagikan bagi teman-teman anda agar mereka tahu ibu-ibu yang penting saya menjelaskan lebih rinci lebih detail biar anda lebih mengerti dan tidak perlu banyak-banyak karena penjelasan saya sudah jelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati